Selamat datang di Salgi TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan kali ini kita akan menuju ke Ngerayun, yaitu ke Watu Semaur Yaitu berada di daerah Ngerayun, tempatnya apa saya kurang tahu Karena ini pertama kalinya saya menuju ke sana Selamat mengikuti Perjalanan dimulai, kali ini kita akan menuju ke Ngerayun Ponorogo Dan untuk estimasi ke Watu Semaur sendiri, kurang lebih satu jam lebih Kurang lebih satu jam lebih, ya kurang lebih satu jam lah Dan untuk Watu Semaur sendiri memiliki arti Watu dalam bahasa Indonesia berarti batu Dan Semaur sendiri artinya adalah jawaban Tapi untuk sejarah kita cerita nanti dulu ya Di sini saya akan memberi tahu pemandangan-pemandangan Indahnya menuju daerah Ngerayun ini Seperti inilah perjalanan pagi ini Diselimuti awan yang cukup tebal Sekitar ini daerah apa ya Kurang tahu pokoknya Jalan Bungkal menuju Ngerayun Seperti inilah Sangat indah sekali Ini menunjukkan masih pukul 9 pagi Tapi embun belum menghilang Dikarenakan semalam masih Semalam hujan lebat ya Mari kita lanjutkan perjalanan Untuk jalan sendiri dari yang saya lalu ini Masih terbilang cukup bagus Akan tetapi Untuk menuju Semau sendiri Sudah cukup Apa namanya Rusak ya jalanan Dan inilah kita hampir Sampai di lokasi Seperti inilah Watu Semaur Dan kita kali ini Sudah sampai di Watu Semaur Lanjut dari pembahasan awal saya tadi Watu Semaur yang berarti Batu jawaban Hal ini bukan karena Batu tersebut menjawab semua pertanyaan ya Tapi Batu yang menjulang tinggi ke atas ini Memiliki asal usul sejarah Tersendiri Yaitu Menurut kepercayaan masyarakat sekitar Dari Watu Semaur ini Apabila pengantin Belum sempat Lima hari Menjalani pernikahan Masyarakat tersebut Warga Atau pengantin tersebut Dilarang melewati hutan Yang ada di Watu Semaur tersebut Itu semua Dikarenakan Menurut kepercayaan sekitar Hutan tersebut Sangatlah angker Dan suatu ketika Pernah kejadian Sepasang pengantin baru Melewati daerah tersebut Dan sang pengantin pria Buang air kecil Setelah itu Pengantin wanita pun mencari Pada akhirnya Hilang di hutan tersebut Seperti inilah Keadaan dari Watu Semaur ya Untuk kali ini Masih Mendung sekali Karena Tadi malam Hujan seharian Dan ini berada di Tepat Berada di belakang saya Untuk suasana sendiri Sepi Seperti inilah Dan yang unik Dari Watu Semaur ini Sendiri adalah Ketika Teriak Maka Kita akan mendengar Gaungan dari Suara kita Dari situlah Watu Semaur ini Diberi nama Yaitu Apabila kita teriak Maka kita akan Mendengarkan suara kita Sendiri Seperti itulah Menurut Pencarian saya Dari Google ya Dari beberapa artikel Tentang daerah Watu Semaur ini Dan menurut cerita Dari Pasangan suami istri Yang hilang tersebut Sang Pasang suami Menjadi Watu Kodok Yang tidak jauh Dari Daerah ini Dan juga Sang Pengantin Perempuan pun Menjadi Watu Semaur Yang ada di depan ini Dan itulah Cerita dari Watu Semaur Mitos Asal-usulnya Seperti itu Dan itu Hanyalah Kepercayaan Yang berkembang Di masyarakat Cukup sudah Video kita Pada kali ini Di Watu Semaur Jangan lupa Untuk Like Comment Dan subscribe Subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih